Selamat pagi teman-teman semuanya Semoga dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat Saya mohon maaf karena agak terlambat dari jadwal live stream saya biasanya Saya harus nganterin Audrey, pagi ini dia ada field trip So, nganterin sampai busnya pada berangkat, terus baru live stream Field trip itu tadi saya cek di google ya Sering kita dengar istilah field trip, apa bedanya sama study tour Study tour ternyata mengunjungi beberapa tempat, tempat wisata Sementara kalau field trip itu hanya mengunjungi satu tempat wisata untuk pembelajaran Anak-anak SMP itu sekarang field trip ke salah tiga Kota dingin yang cukup indah, cukup nyaman di kaki gunung apa ya Saya lupa saya, tapi cukup sejuk sekali ya Yang saya lihat adalah dan itu mungkin buat pembelajaran kita Mengantarkan anak saat acara mereka bersama dengan sekolah Seperti misalnya study tour atau field trip seperti pagi hari ini Itu penting karena pertama mereka merasa diperhatiin gitu ya Mereka merasa orang tuanya care gitu ya Lalu yang kedua Di saat seperti ini tuh mereka Ngelihat semua teman-temannya juga diantar sama orang tuanya Nah apalagi malam hari Tadi malam sebelum Mereka pagi ini berangkat Ternyata anak itu sangat butuh sekali untuk tanya gitu Terutama sama mamanya Orang ada saya, ada mamanya juga kan di rumah Tapi anak itu tanya gitu Sama mamanya Ma aku, aku ini pakai baju yang mana Terus tadinya dia udah mau bawa koper kecil Tapi terus kan whatsappan tuh sama temen-temennya diketawain Ngapain lu pakai koper Kayak mau kemana aja Orang kita juga cuma dua hari gitu ya Tapi pertimbangan kita kan pakai koper kecil aja Biar gak ribet Daripada pakai tas tenteng gitu ya Nanti kepenyet-penyet gitu ya Dan sebagainya Nah hal-hal seperti itu Anak kita itu butuh sekali ngobrol sama mamanya Saya Tadi malam mikir-mikir Ini kalau mamanya Audrey ini TKW merantau ke luar negeri Ini terus Audrey ini nih Mempersiapkan semua Koper dia isi baju Apa yang mau dibawa Terus apa aja yang Mau dia bawa lah Persiapan apa aja gitu Itu dia ngobrol sama siapa Mungkin sama ayahnya Mungkin sama nenek kakek Tetapi yang jelas Ya yang jelas Dia tidak nyaman sebenarnya Pastinya Audrey akan jauh lebih nyaman Untuk nanyanya sama mamanya gitu ya Dan tadi malam Dengan dia bisa ngobrol sama mamanya Hal-hal yang tadinya dia pikir gak perlu Ternyata perlu dibawa Terus Yang tadinya dia udah mau pake koper kecil Ragu-ragu Karena temen-temennya pada pakenya tuh tas-tas gitu ya Ngapain lu pake koper Ternyata Ya lebih Lebih mantep pake koper kecil Biar gak ribet Ya karena mamanya juga gitu Jadi Ada perasaan tenang Ada perasaan terus jadi nyaman Karena ada mamanya Itu pentingnya ya temen-temen Kenapa kita kok Sebaiknya para orang tua Terutama mama ya Kenapa kok mama Itu seharusnya ada di rumah Harusnya ada di rumah Buat putra-putri Ya Itulah kenapa kita jalankan TNC ini Supaya kita tidak cuman mikir anak itu Kalau sekolah tuh cuman urusan Bayar duit sekolahnya Atau kalau kita lihat Oh anak kita study tour ya Oh anak kita lagi ada acara wisata ya Field trip ya Terus Pertanyaan kita sama dia cuman Berapa Biayanya berapa Mama harus bayar berapa Enggak temen-temen Ya Enggak Enggak banget gitu Enggak banget Ya Saya melihat Semalem kalau Audrey itu tidak ada mamanya Yang mikirin Yang bantu mikir Pakai baju yang mana Pagi hari waktu acaranya Kan udah ada draft acara Waktu acara Jogging itu Pakai baju yang mana Nanti terus acara Field tripnya Ke museum Pakai baju yang mana Terus waktu nanti Pas malem Pakai baju apa Terus waktu outbound Fire Ya api unggun Bonfire ya Waktu acara api unggun Terus nanti pakai baju yang mana Terus makanan apa Yang dia bawa Itu Saya tadi malem Berpikir gitu Ini kalau gak ada mamanya Audrey itu mikir Sama siapa Wong ada saya aja Dia Gak nanya gitu sama saya Nanyanya sama mama Lebih nyaman sama mama kan Dan ada hal-hal Private Yang Gak mungkin dia Harus bertanya sama Papanya Pembalut Terus nanti kalau pakai Baju yang ini tuh Payudaranya jadi nyaman gak Gitu Pakai baju ini kekecilan Nah saya dengerin Pembicaraan mereka Mamanya juga cerita Kak Jangan pakai yang itu Bramu harus pakai yang ini Roskawasmu pakai ini Nanti kamu Ininya loh Apa Susunnya gak enak Gitu Susunnya gak enak Rasanya Lah Saya hanya berpikir Ini kalau gak ada mamanya Ini dia mau ngomong sama siapa Kalau Dia harus ngomong sama Papanya Rasanya pasti terperkosa sekali Gitu ya Dan ketika tadi Waktu nyampe disini Ya dia seneng gitu Saya rasakan dia seneng Karena Ada papa yang nganterin Sama temen-temennya Dia juga pasti merasa Lebih nyaman Ada temennya dia Renata Nanti anda bisa lihat ya Tadi saya live streamkan juga nih Waktu kita baru nyampe Terus kita Ngumpul-ngumpul Sebelum mereka berangkat Renata itu Diantar mamanya Tetapi Mamanya karena Lupa pakai masker Mamanya gak mau turun Bahkan Karena mamanya gak mau turun Yaudah mamanya Brr gitu aja Pergi Jadi Renata Nemplok doang nih Amat Audrey sama saya Saya bercandain Saya tahu Saya tahu Perasaan Renata Pasti Ya gimana ya Orang dia ngeliatin Semua anak-anak itu Ditemenin Papa mamanya Sampai bisnya berangkat Sementara mamanya dia Tidak Nganterin sampai berangkat Saya bayangin gitu Makanya saya ajak ngumpul aja Cuman tadi waktu saya nge-vlog Dia malu Pagi hari tadi Ya Setelah siap semuanya Abis sarapan Lalu mau berangkat Kami doa bersama dulu Ya saya Audrey dan mamanya Yuk kita doa bareng dulu yuk Sebelum berangkat Gitu Ya Kita doa bersama Perasaan Anak Tentu saja sangat berbeda sekali Gitu ya Karena ada hal-hal seperti itu Itu teman-teman Kenapa kita jalankan TNC Itu teman-teman Kenapa kita Gempur GTR Supaya dapat tiket emas Menuju ke Royal Kenapa kita kok Gempur free trip Voucher Free trip Supaya kita bisa merdeka Gitu Karena kalau kita terus terpenjara Saya bisa membayangkan Hubungan yang semakin jauh itu Bukan karena terpisah saja Hubungan batin antara anak Dan orang tua yang semakin jauh Ya karena anaknya Merasa bahwa Setiap hal-hal penting Dimana dia butuh mamanya Gak ada mamanya Gitu Ya lama-lama Akhirnya dia Ya udah Gitu ya Itu Akhirnya dia mandiri Tapi sebenarnya bukan karena mandiri Teman-teman Mandiri itu Bukan seperti itu Mandiri itu Artinya dia Bisa mengurus dirinya sendiri Dengan benar Mandiri itu artinya Dia bisa mengurusi dirinya sendiri Secara bijaksana Secara berpikir dewasa Bisa ngerti konsekuensi-konsekuensi Dari tindakannya Itu mandiri Ya Kalau secara ekonomi Dia bisa cari uang Tetapi dia bisa Mencari uang di Jalan yang benar Penuh kedewasaan Ya itu mandiri Tetapi rekan-rekan Para perantau Itu Menyalah artikan Anak saya mandiri Dalam artian apa? Anak saya Terbiasa kok Pak Terbiasa untuk Ya dia kalau ada acara-acara Kayak study tour Seperti itu Ya udah sendiri Gak perlu tuh harus Diantar sama orang tuanya Gak perlu tuh harus Dibantu packing Kayak anak-anak yang lain Oh bukan Ya dia mau minta Sama siapa? Kalau Mamanya memang gak ada Karena mamanya merantau Itu bukan mandiri Itu dipaksa Terpisah Terpaksa Seperti Mohon maaf Seperti anak yatim piatu Apakah kita Akan berpikir Bahwa seorang Anak yatim piatu Itu adalah anak Yang mandiri Tuh Yang lain disuapin Dia bisa makan sendiri Tuh Yang lain harus Diantar sekolah Dia bisa sekolah sendiri Tuh Yang lain bisa Yang lain harus Dibantu packing Packing Kopernya waktu motor Tuh Anak yatim piatu Bisa sendiri packing Ya dia terpaksa Itu Bukan karena mandiri Dididik Lain Mandiri yang Penuh didikan Melakukan hal-hal Sendiri Tetapi Dengan arah yang benar Dan hatinya Penuh dengan Kasih sayang Penuh dengan Rasa bahagia Sementara yang itu Mandirinya itu Bukan karena Didikan Tetapi karena Terpaksa Ya tentu saja Dia bisa melakukan Secara fisik Hal-hal yang keliru Hal-hal yang Tidak tepat Gitu ya Dan hampa lah Hatinya Itu makanya Harus di rumah Ya ibu-ibu Itu makanya Harus di rumah Anda di TNC Jangan cuma Nongkrong doang ya Anda di TNC Livestream Livestream ini Adalah untuk Nebus hal seperti itu Jangan terlalu Menikmati Livestream Terus itu Wah materinya Bagus Tidak Semua Yang kami Livestream kan Disini adalah Untuk membuat Anda Segera bergerak Melakukan sesuatu Supaya Anda bisa Sukses Supaya Anda bisa pulang Karena hanya TNC ini Jalan untuk bikin Anda Bisa pulang Ya pulang Untuk menemani Anakmu Pulang untuk Bukan cuma Nemenin anakmu Memberi kasih sayang Ulang tahun Tidak Tetapi hal-hal Sehari-hari Dia butuh mamanya Dia hanya bisa Ngobrol sama mamanya Begitu ya Semoga Topik saya Bedah buku Pagi ini Ada hubungannya Dengan itu Ada hubungannya Dengan target kita Di minggu Kedua Dimana sekarang Sudah tanggal Sepuluh Tanggal Sepuluh Artinya Tinggal Dua hari lagi Batas Akhir Tutup Buku Minggu Dua Ya Tanggal Dua belas Itu sudah Perpanjangan Waktu Tanggal Dua belas Jam Dua belas Yang Indonesia Itu sudah Perpanjangan Waktu Lewat Dari tanggal Itu Jam Itu Berarti Sudah Tidak Dapat GTR Lagi Ya Golden Tiket Royal Berarti Tidak Bisa Lanjut Ke Royal Bulan Ini Ya Gak Apa-apa Tetap Bisa Kejar Free Trip Tetapi Kenapa Gak Sekalian Jadi Royal Ya Karena Itu Akan Jadi Kemenangan Yang Sempurna Semoga Teman-teman Yang Nonton Semoga Anda Mendapatkan Hal Yang Bermanfaat Dari Beda Buku Di Topik Hari Ini Ya Baik Dari Buku 7 Kebiasaan Manusia Yang Sangat Efektif Karangan Stephen Covey Atau 7 Habits Of Highly Effective People Oke Topiknya Adalah Kekuatan Dari Kehendak Bebas Selain Kesadaran Diri Imajinasi Dan Suara Hati Anugerah Manusia Yang Keempat Adalah Kehendak Bebas Benar-benar Memungkinkan Munculnya Manajemen Diri Yang Efektif Kehendak Bebas Adalah Kemampuan Untuk Mengambil Keputusan Dan Membuat Pilihan Serta Bertindak Sesuai Dengan Keputusan Dan Pilihan Tersebut Kehendak Bebas Adalah Kemampuan Untuk Bertindak Dan Bukannya Menjadi Sasaran Tindakan Untuk Secara Proaktif Melaksanakan Program Yang Telah Kita Kembangkan Melalui Ketiga Anugerah Yang Lain Suara Hati Imajinasi Serta Kesadaran Diri Serta Kesadaran Diri Banyak Orang Yang Merasa Berpikir Bahwa Saya Ini Sudah Proaktif Saya Ini Sudah Melakukan Keputusan Berdasarkan Kehendak Bebas Saya Tetapi Sebenarnya Kalau Dia Mau Jujur Dengan Dirinya Sendiri Enggak Juga Dia Melakukan Itu Karena Terpaksa Dia Melakukan Itu Karena Ada Tekanan Tekanan Mungkin Dari Orang Yang Dia Sayangi Pasangannya Mungkin Dari Lingkungan Dia Tempat Pekerjaan Dia Mungkin Dari Keluarganya Dia Terpaksa Suara Hatinya Mengatakan Aku Pengennya Sebenarnya Bukan Ini Tapi Dia Melakukan Ini Karena Terpaksa Nah Saya Pernah Ngobrol Dengan Salah Satu Tim Saya Dia Mengundurkan Diri Saya Bila Kenapa Harus Mengundurkan Diri Bukannya Ibu Kepengennya Bisa Segera Sukses Bukannya Ibu Kepengennya Bisa Segera Pulang Kumpul Sama Keluarga Dan Tetap Bisa Menafkai Putera Putrimu Kenapa Mengundurkan Diri Dan Dia Mengatakan Ini Sudah Pilihan Saya Kok Saya Tanya Bukannya Ini Pilihan Suami Ibu Bukan Pilihan Ibu Ibu Bukan Memilih Tindakan Untuk Mundur Ibu Milihnya Kan Jelangkan TNC Kalau Ibu Mundur Itu Bukan Pilihan Ibu Tetapi Pilihan Suami Ibu Dan Ibu Menyayangi Suami Ibu Kan Dia Bilang Iya Pak Tapi Apapun Pilihan Suami Jadi Pilihan Saya Karena Kalau Saya Menjalankan TNC Walaupun Itu Pilihan Saya Karena Saya Titah Suami Titah Raja Maka Hidup Anda Tidak Berkah Neraka Adalah Tempat Anda Saya Kasian Karena Tidak Seperti Itu Pertama Yang Yang Pertama Adalah Ketika Teman-teman Para Ibu Merantau Itu Saja Sudah Suami Sudah Melanggar Karena Seharusnya Dalam Sebuah Pernikahan Bukankah Suami Yang Harusnya Mencari Nafkah Utama Bukankah Seharusnya Istri Ada Di Rumah Untuk Merawat Anak-anak Karena Anak-anak Tumbuh Kembang Itu Sama Ibu Bukan Sama Bapak Jadi Ketika Suami Tidak Mau Mencari Nafkah Utama Dan Harus Istri Itu Sudah Melanggar Itu Bukan Melanggar Bukan Melanggar Perintah Suami Itu Melanggar Perintah Allah Bagaimana Mungkin Anda Lebih Takut Sama Suami Daripada Sama Allah Bagaimana Mungkin Para Istri Berpikir Melanggar Perintah Suami Tidak Berkah Tapi Anda Berpikir Melanggar Allah Berkah Karena Allah Sudah Mentakdirkan Suami Istri Selama Suaminya Sehat Dia harus Jadi pencari Nafkah Utama Istri Harus Di rumah Mengelola Uang Dari Suami Untuk Menghidupi Keluarga Dan Mengasuh Anak Itu Perintah Allah Lalu Kenapa Anda Takut Sama Perintah Suami Yang Bertentangan Dengan Perintah Allah Nah Logika 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 So Terlepas Dari itu Semuanya Artinya Ketika Tim saya Ini Dia Mengundurkan Diri Memutuskan Untuk Mengundurkan Diri Bukan Karena Kehendak Bebasnya Tetapi Karena Kehendak Suaminya Dan Dia Tidak Punya Kehendak Bebas Dia Menyerahkan Kuasa Pada Pihak Luar Untuk Mengatur Kehendak Bebasnya Nah Jadi Itu Bukan Namanya Saya Ini Punya Kehendak Bebas Enggak Anda Tidak Punya Kehendak Bebas Faktanya Anda Mau Ke Kanan Tapi Karena Orang Yang Anda Sayangi Maunya Anda Kekiri Terus Anda Ikut Kekiri Berarti Kehendak Bebas Semoga Teman-teman Ada di Komunitas Ini Bertumbuh Berkembang Karakter Anda Untuk Ngikutin Suara Hati Terlepas Apakah Itu Sejalan Atau Tidak Dengan Apa Kata Suami Istri Saya Ibu Sari Juga Seperti Itu Prinsipnya Dia Ngikutin Kata Suami Selama Suami Itu Sejalan Dengan Udrat Yang Benar Sejalan Dengan Prinsip Yang Benar Dia Ikutin Apa Kata Suami Jadi Yang Membuat Kita Tidak Berkah Itu Kalau Melanggar Prinsip Teman-teman Bukan Melanggar Omongan Suami Omongan Ibu Omongan Bapak Tidak Jadi Yang Membuat Kita Hidupnya Jadi Tidak Berkah Itu Kalau Melanggar Prinsip Bukan Kalau Melanggar Omongan Siapa Omongan Siapa Karena Karena Siapa Itu Itu Bisa Tidak Tau Prinsip Yang Benar Bahkan Saya Bisa Katakan Secara Ekstrim Seandainya Saya Meminta Busari Istri Saya Untuk Melakukan Sesuatu Yang Bertentangan Dengan Prinsip Maka Kalau Busari Menentang Saya Demi Bisa Terus Berjalan Sesuai Prinsip Maka Dia Lebih Berkah Dia Tetap Akan Berkah Padahal Menentang Suami Demi Bisa Berjalan Melakukan Prinsip Dia Berkah Karena Prinsip Ini Adalah Prinsip Tuhan Yang Namanya Prinsip Itu Jalannya Tuhan Dia Berkah Walaupun Melanggar Suami Itu Sebabnya Secara Fakta Belum Pernah Saya Melihat Seorang Istri Hidupnya Penuh Keberkahan Hanya Karena Dia Ngikutin Kata Suami Namun Bertentangan Dengan Prinsip Tidak Keberkahan Tidak Ada Kebahagiaan Dan Kedamaian Padahal Katanya Dia Kalau Ngikutin Kata Suami Hidup Saya Berkah Kalau Melawan Suami Hidup Saya Musibah Rokok Faktanya Setelah Dia Ngikutin Kata Suami Yang Melanggar Prinsip Dari Tuhan Faktanya Yang Gak Berkah Apa Prinsip Dari Tuhan Jangan Anda Ngomongnya Prinsip Dari Tuhan Adalah Ikutin Suami Itu Prinsip Tuhan Di Pelintir Tuhan Seorang Ibu Nomor Satu Bukan Cari Nafkah Seorang Ibu Nomor Satu Mengasuh Anak Nomor Dua Cari Nafkah Nah Jadi Nomor Satunya Adalah Mengasuh Anak Dulu Baru Mencari Nafkah Gitu Ya Itu dulu Yang dipikir Bukan Seorang Ibu Mencari Nafkah Baru Mengasuh Anak Tidak Itu Suami Suami Itu Nomor Satu Bukan Ngasuh Anak Suami Itu Nomor Satu Mencari Nafkah Keluarga Nafkah Utama Memberi Nafkah Utama Itu Nomor Satu Suami Baru Ngurusin Rawat Warga Artinya Jangan Mikirin Yang Nomor Dua Kalau Nomor Satu Belum Begitu Pula Dengan Istri Jangan Mikirin Nomor Dua Kalau Nomor Satu Belum Seorang Istri Itu Mikirin Ngasuh Anak Dulu Nomor Satu Baru Lu Mikirin Cari Duit Maka Cari Duit Pasti Penuh Berkah Karena Kamu Sudah Melakukan Yang Nomor Satu Kalau Yang Nomor Satu Belum Kamu Lakukan Maka Yang Nomor Dua Itu Kurang Berkah Betul Kan Ini Sejalan Dengan Topik Kita First Thing First Dahulukan Yang Utama Kehendak Manusia Adalah Suatu Hal Yang Menakjubkan Berulang Kali Kehendak Manusia Menang Melawan Rintangan Rintangan Yang Luar Biasa Orang Orang Seperti Helen Keller Memberikan Bukti Dramatis Pada Nilai Atau Kekuatan Kehendak Bebas Helen Keller Adalah Seseorang Yang Bisutuli Namun Beliau Yang Menemukan Kalau Braille Itu Kalau Huruf Braille Itu Penciptanya Braille Kalau Helen Keller Helen Keller Itu Orangnya Bisutuli Tetapi Dia Menemukan Apa Saya lupa Pokoknya Dia Membuat Sebuah Penemuan Yang Luar Biasa Yang Mengubah Orang Yang Punya Kebutuhan Khusus Seperti Itu Cacat Itu Sekarang Kebutuhan Khusus Special Needs Tetapi Ketika Kita Memeriksa Anugerah Ini Dalam Konteks Manajemen Diri Yang Efektif Kita Sadar Bahwa Biasanya Yang Membawa Keberhasilan Yang Abadi Bukanlah Upaya Yang Dramatis Yang Kelihatan Yang Sekali Seumur Hidup Yang Dilakukan Sendiri Kekuatannya Berasal Dari Belajar Bagaimana Menggunakan Anugerah Yang Besar Ini Dalam Keputusan Yang Kita Ambil Setiap Hari Yaitu Anugerah Kehendak Bebas Tingkat Sejauh Mana Kita Telah Mengembangkan Kehendak Bebas Kita Dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Diukur Melalui Integritas Pribadi Kita Integritas Pada Hakikatnya Adalah Nilai Yang Kita Berikan Pada Diri Kita Sendiri Yang Merupakan Kemampuan Untuk Membuat Dan Memenuhi Komitmen Pada Diri Kita Sendiri Untuk Menjalankan Apa Yang Kita Katakan Integritas Adalah Kehormatan Pada Diri Sendiri Suatu Bagian Fundamental Dari Etika Karakter Inti Dari Pertubuhan Yang Proaktif Manajemen Yang Efektif Mendahulukan Yang Utama Sementara Kepemimpinan Memutuskan Apa Saja Hal-hal Yang Utama Ini Manajemen Yang Mendahulukan Hal-hal Tersebut Hari Demi Hari Saat Demi Sakat Begini Bedakanlah Antara Mendahulukan Yang Utama Dengan Mendahulukan Yang Mendesak Mendahulukan Yang Utama Artinya Mendahulukan Prinsip Sementara Mendahulukan Yang Mendesak Adalah Mendahulukan Hal-hal Yang Kayaknya Di Depan Mata Tapi Itu Bukan Akan Tidak Mengubah Hidup Kita Tidak Berpengaruh Besar Pada Hidup Kita Itu Hanya Kebutuhan Kebutuhan Yang Di Depan Mata Seolah-olah Mendesak Saja Contoh Hamin 2 Tutup Buku Tanggal 12 GTR Selamatkan Bonus Perkembangan Tiket Mas Royal Biar Royal Biar Royal Biar Royal Karena Kalau Royal Maka bisa Segera pulang Kumpul Sama keluarga Kalau Anda Royal Anda Punya Fondasi Bisnis Dan Dapat Ilmu Ilmu Sukses Di Acara Royal Academy Itu Mendesak Atau Prinsip Mendesak Atau Penting Bedain Bedain Penting Tidak Tidak Harus Selalu Mendesak Mendesak Tidak Selalu Penting Menjadi Royal Saat Ini Itu Penting Seolah-olah Tidak Mendesak Kalau Anda Tidak Royal Juga Tidak Mati Kok Jadi Yang namanya Penting Itu Kalau Sekarang Tidak 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 Anda Bisa Punya Kesuksesan Supaya Anda Lewat Tindakan Dan Keputusan Serta Pengorbanan Yang Anda Lakukan Saat Ini Maka Ujung Tongkat Anda Satunya Anda Akan Punya Kehidupan Yang Anda Inginkan Jangan Terlambat Nah Tapi Kalau Mendahulukan Yang Mendesak Kita Kayak Dihadapkan Kepada Situasi Yang Kayak Gak Pilihan Lagi Kayak Gak Pilihan Lagi Pak Saya Gak Bisa GTR Pak Soalnya Saya Sekarang Lagi Ada Pengeluaran Pak Untuk Ini Untuk Itu Untuk Ini Untuk Itu Untuk Ini Untuk Itu Penting Gak Nah Itu Hanyalah Dihadapkan Pada Hal-hal Yang Nabrak Kita Penting Untuk Bayar Ini Untuk Bayar Itu Bayar Ini Bayar Itu Bayar Ini Bayar Itu Kayaknya Penting Banget Tetapi Apakah Itu Penting Atau Cuma Hanya Mendesak Kalau Itu Penting Maka Ketika Kita Lakukan Itu Punya Dampak Yang Bagus Di Depan Sana Ketika Kita Lakukan Itu Maka Punya Dampak Yang Sejalan Dengan Cita-cita Kita Tapi Kalau Ketika Kita Sudah Lakukan Itu Dan Nggak Ada Dampak Apapun Untuk Cita-cita Kita Itu Bukan Penting Itu Mendesak Ternyata Ketika Harus Mengorbankan Untuk Melepas GTR Melepas Free Trip Demi Hanya Bukan Hanyalah Demi Uangnya Dipakai Untuk Bangun Rumah Uangnya Dipakai Untuk Cicilan Utang Uangnya Dipakai Untuk Ini Untuk Itu Untuk Ini Terus Apakah Setelah Anda Lakukan Itu Satu Dua Tahun Lagi Hidup Anda Sesuai Cita-cita Anda Sesuai Impian Anda Hidup Yang Sukses Yang Merdeka Punya Martabat Punya Kebersamaan Ya Nggak Sih Nah Itu Berarti Tidak Penting Itu Tetapi Saya Tanya Jika Anda Korbankan Uang Waktu Dan Tenaga Untuk GTR Untuk Free Trip Apakah Ini Setahun Lagi Dua Tahun Lagi Bisa Mewujudkan Cita-cita Anda Iya Pak Saya Jadi Bisa Merdeka Saya Jadi Bisa Sukses Nah Itu Namanya Penting Meskipun Nggak Mendesak Tahan Teman Teman Jika Anda Orang Yang Proaktif Jika Anda Ingin Sukses Dalam Hidup Anda Nilailah Apa Yang Anda Lakukan Apa Yang Anda Korbankan Saat Ini Punya Efek Apa Tahun Depan Untuk Cita-citaku Jika Nggak Punya Efek Apa-apa Untuk Cita-citaku Tapi Ini Tetap Kukorbankan Tetap Kulakukan Berarti Anda Nggak Punya Kehendak Bebas Anda Buang Umur Karena Anda Ternyata Tidak Melakukan Hal Yang Penting Tak Saja Walk Di Depan Mata Harus Bayar Ini Walk Depan Mata Tapi Setelah Itu Anda Kerjakan Nggak Efek Setahun Lagi Hidup Ya Cuma Gitu Saja Sama Aja Malah Tambah Nyes Sementara Saya Lihat Orang-orang Yang Mau Mengorbankan Hal-hal Yang Lain Agar Dia Bisa Sukses Di TNC Agar Dia Bisa GTL Lolos Bonus Perkembangan Dia Bisa Lanjut Dapat Ilmu Sukses Dapat Momentum Dia Juga Mempromosikan Kepada Timnya Dan Tahun Depan Dia Sukses Tahun Depan Dia Sudah Pulang Bukan Pulang Finish Kontrak Pulang Karena Dia Sudah Punya Kemandirian Ekonomi Itu Berarti Penting Atau Mendesak Itu Penting Karena Tahun Depan Bisa Mengubah Hidupnya Hal-hal Seperti Ini Nggak Ada Urusan Sama Apa Kata Suami Nggak Orang tua Itu Apa Hal-hal Seperti Berurusan Sangat Sangat Berurusan Dengan Apa Kata Hati Nurani Apa Kata Prinsip Apa Kata Tuhan Dalam Hatiku Ya Tingkat 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 Sejauh Mana Kita Telah Mengembangkan Kehendak Bebas Kita Dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Diukur Melalui Integritas Pribadi Kita Integritas Kan Pada Prinsip Ya Disiplin Berasal Dari Kata Disiple Atau Murid Disiplin Ternyata Dari Bahasa Inggris Asalnya Yaitu Disiple Disiple Murid Murid Dari Filosofi Murid Dari Dari Seperangkat Prinsip Murid Dari Seperangkat Nilai Murid Dari Suatu Tujuan Yang Dominan Murid Dari Suatu Cita-cita Tinggi Atau Dari Orang Yang Mewakili Cita-cita Itu Apakah Anda Murid Dari Prinsip Apakah Anda Murid Dari Cita-cita Tinggi Yang Diwakili Oleh Orang-orang Yang Sudah Mencapai Cita-cita Itu Apakah Anda Murid Kalau ada Murid Ada Disiplin Karena Murid Berasal Dari kata Disiplin Dengan Kata Lain Jika Anda Seorang Manager Yang Efektif Bagi Diri Anda Sendiri Disiplin Anda Berasal Dari Dalam Hal Ini Adalah Suatu Fungsi Dari Kehendak Bebas Anda Anda Adalah Seorang Murid Seorang Pengikut Dari Nilai-nilai Bukan Pengikut Suami Pengikut Orang Tua Pengikut Nilai-nilai Pengikut Prinsip Ya Anda Mengikuti Nilai-nilai Anda Yang Terdalam Dan Sumber-sumbernya Dan Impul Suasana Hati Anda Itu Nomor Dua Setelah Nilai Itu Ngikutin Dulu Nilainya Ya Masalah Suasana Hati BT Atau Enggak Itu Nomor Sekian Yang Pertama Ikutin Dulu Nilai-nilai Dan Prinsip-prinsip Yang Benar Salah Satu Esai Kegemaran Saya Esai Adalah Karya Tulis Adalah The Common Dominator Of Success Yang Ditulis Oleh E.M. Gray Ia Menghabiskan Hidupnya Mencari Satu Denominator Yang Dimiliki Oleh Semua Orang Yang Berhasil Yang Sukses Ia Mendapatkan Bahwa Hal Itu Bukanlah Kerja Keras Nasib Baik Atau Hubungan Manusia Yang Baik Walaupun Itu Semua Memang Penting Satu Satunya Faktor Yang Tampaknya Lebih Penting Dari Semua Itu Mewujudkan Kebiasaan Tiga Yaitu Mendahulukan Yang Utama Hanya Mengerjakan Yang Penting Bukan Yang Masalah Mendesak Saja Hati Hati Bayar Utang Saat Ini Tapi Harus Mengorbankan GTR Itu Berarti Kita Hanya Melakukan Hal Yang Mendesak Tapi Malah Membuang Hal Yang Penting Bayar Utang Itu Apa Penting Tetapi Kalau Di Saat Yang Sama Kita Harus Selamatkan GTR Nah Mari Kita Lihat Kalau Dua-duanya Penting Mana Yang Utama Mana Yang Akan Mengubah Hidup Anda Setahun Kemudian Bayar Utang Apakah Tahun Depan Tidak Punya Utang Punya Utang Lagi Sama Saja Tapi Kalau Anda Lolos GTR Lanjut Royal Dapat Ilmu Royal Academy Bukan Cuman Anda Bisa Bayar Utang Tahun Depan Anda Tidak Akan Pernah Punya Hutang Lagi Seumur Hidup Anda Dan Bahkan Punya Tabungan Gitu Orang Sukses Punya Kebiasaan Mengerjakan Hal-hal Yang Tidak Dikerjakan Oleh Orang-orang Gagal Begitu Pula Sebaliknya Mereka Belum Tentu Suka Mengerjakannya Namun Ketidaksukaan Mereka Tunduk Pada Kekuatan Tujuan Mereka Orang Sukses Itu Belum Tentu Suka Melakukan Apa Yang Dia Kerjakan Tapi Mereka Tetap Mengerjakannya Karena Mereka Tunduk Pada Tujuan Mereka Livestream Belum Tentu Kita Suka Melakukannya Lebih Enak Nonton Orang Livestream Tapi Tetap Kenapa Kita Lakukan Livestream Karena Masalah Perasaan Nomor Sekian Nomor Satu Adalah Tunduk Pada Tujuannya Kenapa Saya Livestream Saya Livestream Bukan Karena Lagi Mau Pamer Saya Livestream Bukan Karena Saat Ini Lagi Kosong Lagi Nyaman Saya Livestream Bukan Karena Lagi Mood Lagi Bisa Ngomong Saya Livestream Bukan Karena Saya Lagi Pas Gak Ada Kerjaan Tapi Saya Livestream Dengan Situasi Situasi Yang Kadang Tidak Nyaman Karena Saya Tunduk Pada Tujuan Saya Pekerjaan Saya Livestream Mewujudkan Impian Saya Meskipun Saya Tidak Nyaman Meskipun Lagi Sibu Meskipun Apapun Jadi Orang Orang Sukses Itu Tidak Melakukan Sesuatu Berdasarkan Nyaman Tidaknya Itu Kan Perasaan Tidak Dipikirin Sama Dia Perasaan Oh Langsung Saya Selalu Tunduk Pada Tujuannya Dia Melakukan Itu Karena Tujuan Bukan Karena Perasaan Kebiasaan Dua Sebuah Ya Yang Membakar Di dalam Yang Memungkinkan Oh Ini Cuman Contoh Contoh Sudah Selesai Chapter Nanti Kita Wah Topik Berikutnya Saya Suka Empat Generasi Management Waktu Ini Yang Paling Saya Suka Penting Tapi Tidak Mendesak Mendesak Tapi Tidak Penting Penting Dan Mendesak Tidak Penting Dan Tidak Mendesak Wah Keren Banget Ini Orang Akan Bener Bener Melakuin Hal Yang Penting Aja Jadi Dia Tidak Mudah Ter Intimidasi Itu Ayo Kamu Harus Gini Kenapa Kamu Harus Gini Nanti Dulu Saya Harus Ngapain Gini Kamu Harus Gini Sudah Pepet Banget Stop Pak Mikir Dulu Pikirannya Itu Pikirannya Cuman Kalau Ini Kulakukan Ini Penting Menuju Kepada Cita-citaku Atau Cuman Masalah Mendesak Saya Tapi Sebenarnya Tidak Akan Mengubah Hidupku Kearah Yang Kucita-citakan Ketika 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 Kemudian Terjawab Cuman Mendesak Aku Melakuin Atau Nggak Melakuin Memenuhi Atau Nggak Memenuhi Nggak Ada Pengaruh Sama Cita-citaku Juga Nggak Penting Jadi Kita Tidak Mudah Melakuin Sesuatu Karena Harus Gini Harus Gini Tapi Dulu Saya Seperti Itu Dulu Saya Benar-benar Kalau orang Tung Anggep Ewijaya Kamu Harus Gini Aku Ada Masalah Kayak Gini Aku Butuh Banget Aku Minta Tolong Kamu Banget Aku Bisa Hancur Dulu Saya Ikut Panik Saya Ikut Hancur-hancuran Untuk Ngebantu Dia Tapi Kalau Sekarang Dengan Semua Tekanan Tekanan Saya Langsung Mundur Sejenak Back Off Keluar Dari Lingkaran Itu Saya Ke Atas Ngeliat Itu Dari Atas Terus Saya Berpikir Stop Ini Penting Atau Cuman Mendesak Kalau Aku Lakukan Mengubah Hidupku Enggak Tahun Depan Membuat Sebuah Perubahan Kalau Tidak Aku Lakukan Apa Efeknya Buat Aku Apa Efeknya Buat Tujuan Hidupku Nah Tentu Tujuan Hidup Itu Bukan Cuman Masalah Diri Sendiri Tapi Masalah Yang Sangat Universal Peran Kita Sebagai Orang Tua Peran Kita Sebagai Pasangan Peran Kita Sebagai Bagian Tim Bisnis Peran 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 Nah Ketika Saya Kemudian Bisa Menjawab Oh Tidak Penting Saya Hanya Tidak Populer Kalau Tidak Melakukannya Saya Hanya Tidak Ngetop Kalau Tidak Akan Dicaci Saat Ini Kalau Tidak Melakukannya Saya Hanya Akan Dicemoh Kalau Tidak Melakukannya Tetapi Tidak Akan Mengubah Hidup Saya Tidak Akan Membuat Cita-cita Saya Tercapai Jadi Saya Kemudian Setelah Tahu Itu Saya Saya Bilang Enggak Sorry Enggak Bisa Dan Betul Mungkin Lewat Keputusan Itu Saya Jadi Tidak Populer Saya Jadi Tidak Ngetop Saya Malah Dapat Cacimaki Tetapi Saya Sudah Membuat Keputusan Itu Melakukan Atau Tidak Melakukan Bukan Berdasarkan Popularitas Bukan Berdasarkan Rasa Kedesak Bukan Berdasarkan Tuntutan Saya Melakukan Atau Tidak Melakukan Sesuatu Karena Saya Mundur Sejenak Untuk Tahu Ini Cuman Medesak Atau Memang Penting Atau Enggak Penting Penting Tidaknya Urusannya Sama Masa Depan Dan Peran Peran Saya Itu Baru Penting Tapi Kalau Mendesak Mendesak Dan Tidak Mendesak Itu Hanya Masalah Popularitas Saja Hanya Masalah Kebutuhan Sesaat Saja Tapi Tidak Pernah Mengubah Hidup Kita Nah Kita Akan Bahas Di Besok Di Besok Sukses Selalu Teman Teman Go Freedom Tidak Tidak